Terkuak sederet kejahatan anggota Densus 88 berinisial Brip DHS. Brip DHS ternyata tak hanya melakukan pembunuhan sopir taksi online bernama Sony Rizal Taihitu. Kabak Banops Densus 88 anti-teror Polri, Kombespol Aswin Siregar mengatakan Brip DHS dikenal sebagai anggota bermasalah. Ia pun membongkar kejahatan-kejahatan Brip DHS. Menurut Aswin, Brip DHS beberapa kali melakukan penipuan pada teman sesama anggota Polri hingga masyarakat. Selain itu, Brip DHS juga sempat melakukan peminjaman uang kepada temannya. Tertangkap tangan bermain judi online dan terlibat hutang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak dan telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88, ujar Aswin. Sejak awal kasus ini bergulir, pihak Densus 88 mendukung penyidikan pada Brip DHS. Bahkan pihak Densus 88 turut membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka. Setelah tim Densus 88 berhasil melakukan penangkapan, Brip DHS langsung diserahkan kepada resmob di Treskrimumpol da Metro Jaya. Kuasa hukum keluarga Sony, Jundri R. Betutu, mengatakan pelaku pembunuhan memang sudah merencanakan aksinya. Brip DHS, diduga sudah merencanakan percobaan perampokan sejak Jumat 20 Januari 2023, atau tiga hari sebelum kejadian. Adapun motifnya, jelas Jundri, pelaku ingin merampas mobil korban. Jundri, pelaku ingin merampas mobil korban. Jundri, pelaku ingin merampas mobil korban. Terima kasih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!